Kita lanjutkan untuk da'i nomor peserta 40 Nomor peserta 40 atas nama Sultan Muhammad Irfan Sultan Muhammad Irfan nomor 40 dibersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu Ala umurid dunia wakdin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Krabbi isrohli sadri Wayasirli amri Wahlul ufdatan milisani Yakkohu kawli ammaba Yang terhormat Dewan Juri Yang saya sayangi rekan-rekan pelajar peserta lomba Serta Bapak ibu masyarakat Kota Kowal Plus yang telah hadir pada malam ini Pertama dan yang paling utama Puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Penguasa alam raya Pencipta alam semesta Yang telah menjadikan pergantian siap dan malam Rob yang tiada duanya Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Sebagai bentuk kecintaan kita Pada pribadi mulia Yang penuh kesantunan Marilah senatiasa Kita haturkan pada judungan kita Pemimpin besar revolusi dunia Tokoh utama dalam sejarah hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Hadirin yang dirahmati Allah Insya Allah Berbicara tentang hijrah Pastilah kita langsung berpikir Tentang suatu proses perpindahan Lalu apa sih sebenarnya hijrah itu? Nah pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menyampaikan sedikit yang saya ketahui Yang insya Allah akan berguna bagi kita semua Bapak ibu yang saya hormati Rekan pelajar yang saya sayangi Kata hijrah berasal dari bahasa Arab Yang berarti meninggalkan Menjauhkan diri Dan berpindah tempat Namun dalam konteks sejarah Hijrah adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beserta para sahabat beliau Dari kota Mekah Menuju ke kota Madinah Bertujuan untuk mempertahankan Dan menegahkan Perintah Allah Berupa kaedah dan syariat Islam Merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sebagian ulama Sebagian ulama mengartikan bahwa Hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju darul islam Keluar dari kufuran menuju keimanan Bahkan hingga era sekarang ini Konteks hijrah ini pun masih sangat up to date Khususnya bagi kita para pelajar Lah kok bisa Kan kita udah gak hidup di jangan Rasulullah Ya bisa lah Rekan-rekan pelajar yang saya sayangi Apa sih hijrah yang memiliki relevansi dengan kehidupan kita Sebagai pelajar Jadi begini Awalnya Sebelum kita menjadi seorang pelajar Kita bukanlah siapa-siapa Namun setelah kita belajar Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Barulah kita Menjadi pelajar yang Berilmu pengetahuan Yang awalnya Kita tidak tahu apa-apa kan Nah inilah yang dimaksud dengan hijrah Lalu apakah cuma sampai disitu Tentu saja tidak Hijrah lain yang kita lakukan adalah Melakukan hal-hal baik yang bermanfaat Meninggalkan segala aktivitas Yang minus positifnya Misalnya Biasanya kita mungkin lebih sering Bermain laptop Memainkan sejumlah games Atau aktif di beberapa media sosial Namun dengan sebagian Namun sekarang Sebagian besar waktu kita Telah kita habiskan Untuk mengikuti kegiatan ekstra kulikuler Yang ada di sekolah Dewan juri yang saya banggakan Rekan pelajar yang saya sayangi Pada kesempatan ini Di awal tahun baru hijriah 1437 Saya ingin Mengingatkan kembali Baik bagi diri saya pribadi Ataupun bagi kita semua Marilah bersama Kita bertekad Melakukan sebuah perubahan Sekecil apapun itu Selama masih ada sisi positifnya Insya Allah Akan bermanfaat Bagi kita semua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Rabdul ayat 11 Yang artinya Allah tidak akan merubah Nasib suatu kaum Apabila bukan Suatu kaum itu sendiri Yang merubahnya Mari berhijrah Mari berubah Mari kita jadikan hidup kita Lebih indah Saya akhiri Mohon maaf Untuk segala kekurangan Terima kasih Untuk segala perhatian Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih